Tidak terima diminta bercerai seorang suami di kota Makassar, Sulawesi Selatan mengamuk, menganiaya istri dan mertuanya menggunakan senjata tajam. Pelaku ditembak mati karena menyerang polisi hingga terluka dan tidak sadarkan diri. Warga jalan berawajah panah kukang kota Makassar, Sulawesi Selatan gempar saat seorang wanita bersama orang tuanya tergeletak bersimbah darah di depan rumah. Warga kemudian mengevakuasi ketiganya ke rumah sakit menggunakan mobil karena terluka parah terkena senjata tajam. Ketiga korban dianiaya oleh Syarifuddin Daenglewa yang merupakan suami korban. Pelaku marah lantaran ditolak masuk ke rumah saat mempertanyakan alasan korban meminta cerai. Pelaku diketahui baru keluar dari lapas karena pembunuhan. Dan korban meminta cerai saat pelaku masih mendekam di penjara. Masuk 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 masuk, saya panggil sama anakku masuk masuk masuk, orang gila. Berarti rumah tadi sekitar situ juga? Iya, sekitaran situ. Nggak lama ada ke dasar saudaranya. Saudaranya si Selvi. Minta tolong, bilang tolong dulu Haji. Mobilmu kasih. Nanti lu ini, anu ke bapakku sama Selvi ditebas. Saya ke situ sudah terkabar mamanya sama bapaknya. Sementara itu, anggota Resmopol Sekta Panakukang langsung mengepung salah satu rumah di Jalan Pampang 2, tempat pelaku bersembunyi. Pemilik rumah sempat menolak mengakui jika pelaku sedang bersembunyi di dalam rumahnya. Polisi akhirnya mendobrak paksa pintu dan mendapati pelaku bersembunyi di lantai 2. Pelaku yang membawa senjata tajam melawan hingga mengakibatkan satu polisi, Bripka Zulkardri, terluka di kepala dan kaki. Karena membahayakan, polisi terpaksa menembak mati pelaku. Jasad pelaku kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk keperluan autosi. Perkaranya juga sebelumnya itu melakukan pembunuhan juga. Bripka Zulkardri kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Ibnu Sina karena kondisinya kritis dan tidak sadarkan diri.